Bawaslu Kabupaten Cilacap gelar kegiatan persiapan tahapan pemutakiran dan penyusunan daftar pemilihan pada pemilu 2024. Kegiatan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pengawas pemilu. Rapat konsolidasi pengawasan tahapan pemilu Bawaslu Kabupaten Kota Cilacap dan pengawasan ad hoc dengan tema persiapan pengawasan tahapan pemutakiran dan penyusunan daftar pemilih pada pemilu 2024 berlangsung di Hotel Jalan Budi Utomo Cilacap 14 Desember 2022. Dibuka Ketua Bawaslu Kabupaten Cilacap Bahtiar Hastiarto diikuti Ketua dan Anggota Panwaslu Kejamatan Sekabupaten Cilacap. Rapat konsolidasi pengawasan tahapan pemilu menghadirkan arah sumber PJ Bupati Cilacap, Unita Diasuminar tentang dukungan pemerintah terhadap pelaksanaan pengawasan pemilu. Kabit pengelolaan informasi administrasi kependudukan Cilacap, Suyanto, tentang pemutakiran data kependudukan dan aplikasi SIAP. Anggota KPU Kabupaten Cilacap, Ami Purwandari, dan Anggota Bawaslu Kabupaten Cilacap. Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bawaslu Cilacap, Erina Hastuti, mengatakan kegiatan ini dalam rangka rapat konsolidasi panwaslu kejamatan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pengawas pemilu, memperkuat pola koordinasi bawaslu dan panwaslu kejamatan, dan guna menyamakan persepsi pola tata cara pengawasan tahap pemutakiran dan penyusunan daftar pemilih pada pemilu 2024. Kegiatan kita kali ini adalah dalam rangka konsolidasi panwas kejamatan. Jadi kita ini adalah adalah rapornis semacam rapat kerja teknis, dimana kita masing-masing panwas yang ini kita akan buat sebuah barisan yang kuat agar sudah siap untuk mengawasi tahapan mutarli, pemutahiran data pemilih. Karena ini kan yang paling dekat, jadi tiga-tiganya anggota harus paham betul, harus siap untuk mengawasi, karena tahapan ini kan paling panjang tahapan mutarli ini. Jadi teman-teman di kejamatan itu sudah siap untuk misalkan melaporkan data-data yang terupdate di masyarakat, mengawasi kinerja dari teman-teman PPK yang sebentar lagi akan diumumkan begitu. Jadi ini adalah persiapan dari bawaslu untuk barisan-barisannya sampai ke ad hoc kita untuk siap mengawasi tahapan pemutahiran data pemilih untuk pemilih 2024. Nah kali ini nanti tentu saja yang akan berbicara adalah penjabat bupati, yaitu Ibu Junita nanti hadir, yang akan menjelaskan bahwasannya pemerintah juga mendukung proses tahapan pemilu tahun 2024. Kiranya upaya-upaya apa saja yang sudah disokong oleh pemerintah agar pemilu kita di 2024 itu bisa berjalan dengan panjang. Tahapan ini sangat panjang, maka panwaslu kecamatan harus siap melaksanakan tugas-tugas pengawasan, salah satunya terhadap pemilih pemula dan pensiunan TEN IPOLRI.